Sampai jumpa di video selanjutnya. Di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudu Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Angkara Murka Biung Sinom. Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Elsa Surya sebagai Jina Raja Dasa Lis Mardiana sebagai Biung Sinom Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan Dibantu oleh Nugraha, Pripangi, Idris Avandi, Elias Gibel, Bambang Suryo, Endang Sagita, Iwan Dahlan, Insan, Desi, dan sederet Bintang Sandiwara Radio terkenal lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra Biasan musik dan sutradara Edi Dosa Aduh, ampun Ini ada apa nih, Lok? Aduh Biasan musik dan sutradara om Aduh Biasan musik danサria selamat menikmati selamat menikmati iya nilot kau dengar pertanyaanku apa yang sebenarnya kamu inginkan sebenarnya anu nilot tapi kamu jangan marah ya aku lebih senang pada orang yang jujur daripada selingkuh orang jujur sekalipun punya kesalahan patut diampuni tapi orang selingkuh harus dimusnahkan dari muka bumi karena itu sebaiknya kamu berterus terang padaku mau apa kamu malam-malam datang keluyuran keruangan biliku dengan menyamar menjadi kakang guna dharma apa yang kamu inginkan sebenarnya sebenarnya aku suka padamu nilot apa suka apa maksudmu maksudku ya aku suka kamu kamu cantik sekali nilot aku ingin berteman denganmu berteman bagaimana berteman ya kita harus sering bersama-sama kita ngobrol berdua kita kita makan berdua kita saling mencurahkan isi hati lalu lalu kita kita bisa tidur bersama ngabur nilot melompat keluar tapi dia hanya sempat melihat bayangan kalau kuntet menghilang diantara batang-batang pohon yang rindang dari arah samping gandas turi dan sekar mayang berlari-lari kecil menghampirinya ada apa nilot aku mendengar suara orang-orang ribut seperti suara orang bertengkar bukan bukan bertengkar tapi berkelahi eh kau berkelahi dengan siapa sama seseorang yang punya maksud tidak baik tentunya apa dia seorang tamu iya tamu tak diundang dia laki-laki dia sudah biasa makan dan minum di warung kita atau barangkali dia langganan kita selama ini bukan dia memang laki-laki laki-laki jelek cebol kerdil tapi lebih jelek lebih kerdil jiwanya namanya kalakuntet sekarang dia sudah pergi dan kalau dia sedikit pintar dia tidak akan berani datang kemari lagi hmm warung sudah tutup? sudah semua tamu juga sudah pulang ada beberapa orang tamu yang bayarannya kurang katanya dia mau datang lagi untuk melunasinya biar sajalah kita harus bersikap lunak pada para tamu jangan terlalu kaku hmm kalau begitu ayo kita istirahat seperti biasanya sedang kiat-kiatnya tugas untuk menyelesaikan pembangunan kamulan yang tampaknya masih jauh dari penyelesaian cahaya matahari yang mulai naik menyengat punggung mereka empat orang pengawas sedang memperhatikan denah bangunan di atas hamparan batu yang belum tertata dengan baik denah itu sudah ditetapkan berdasarkan rancang pemikiran guna Dharma gusti guna Dharma itu kelihatannya asal coret-coret seenaknya dilempar pada kita dan kita sebagai pengawas yang repot melaksanakan gambar-gambar ini ya kita tidak perlu mengeluh karena itu sudah menjadi tugas serta kewajiban kita sebagai pengawas bagi saya yang agak mengherankan gusti guna Dharma itu kalau siang ketemu perempuan malamnya dia kerja seolah-olah tanpa tidur heran iya iya hei tau gak kemarin nilot peladala sempat ke gubuknya terus lalu gandi yang namanya Arawinda mungkin gusti guna Dharma penggembar wanita kelas berat ya ya sama saja dia kelas berat karena tanggung jawabnya juga berat kok tanggung jawabmu kan ringan anggap saja kita ini penggemar wanita kelas ringan lah gusti guna Dharma kemari bagaimana pekerjaan kalian ada kesulitan tidak ada gusti hanya itu loh penyekat di bagian barat perlu ditata dengan rinci sesuai denah petunjuk dari gusti ini betul ini lihat gambarnya seperti ini ya 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 perlu kalian ingat setipis kuku jari salah letak sedepal bangunan akan melenceng ya itu yang harus kita hindarkan oh ya sudah berapa lama kalian disini ya sudah hampir tiga bulan gusti tiga bulan belum pulang apa belum kangen sama anak istri saya masih masih bujangan gusti kalau mereka sudah pada punya istri mestinya ya kangen pengen pulang kamu sepertinya usianya sudah cukup banyak cari saja istri ya bumi jawa ini tidak kekurangan wanita betul apa perlu saya bantu saya carikan bagaimana 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 oh ya kalian boleh meneruskan pekerjaan kalian saya mau melihat-lihat di halaman samping katanya ada beberapa bagian yang perlu selamat menikmati